hai 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 Halo ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini saya mau sharing mengenai rudiman rudiman yang namanya dago stroke kalau teman-teman pengen mempelajari rudiman lebih detail coba beli ini buku ini dikontrol for the modern for the snare drummer by George Lauren Stone ini buku yang sangat dikorekomenisikan oleh banyak drama di sini Steve Smith Chad Smith Jojo Mayer Terry Buzio Steve Gatwickford Joe Morello Virgil Donati Tommy Igo Danny Gottlieb Kenny Aronoff Rod Morgan Steve George Sonnet jadi banyak drama yang merekomendasikan buku ini memang bagus nah kali ini kita akan belajar mengenai bergiman yang namanya double stroke dan saya mau sharing sedikit juga buat teman-teman yang enggak punya drum di rumah tapi terus kemudian cara belajarnya gimana sih Oh ya kalau teman-teman belajar dalam dengan saya ada tiga cara yang bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah membeli e-book dalam saya untuk detail mengenai berapa biayanya dan gimana cara cara memesan e-book saya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah atau kalau teman-teman berada di Jakarta dan ingin let's drum langsung dengan saya silahkan teman-teman bisa let's drum langsung dengan saya mengenai biayanya dan informasi lengkapnya dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah atau kalau teman-teman berada di luar Jakarta misalnya di Surabaya di Bali di Denpasar di Denpasar di Bali Papua terus di Kalimantan itu teman-teman bisa ikutan aja di grup khusus saya yang saya buat di Facebook kita bisa belajar laut internet untuk detail gimana cara bergabung di grup khusus saya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini Oke kita akan belajar double stroke double double itu artinya dua stroke itu artinya pukulan jadi di double stroke itu adalah dua pukulan 1 2 1 2 1 2 1 2 2 pukulan di tiap tangan dan kalau teman-teman Hai tonton video-video saya selanjutnya yang sebelumnya saya pernah memainkan double stock di 200 BPM tapi karena saya belum kemanasan juga saya nggak akan memainkan seperti itu karena emang itu butuh kemanasan dulu gitu kalau nggak nanti tangan kita malah jadi cedera Oke dan gunakan metronom kalau memang teman-teman mengejar fokus lagi ngejar kecepatan Hai gunakan metronom kita akan menggunakan metronome cara latihannya adalah pakai timer kenapa harus pakai timer kalau saya biasanya supaya fokus di waktu tertentu misalnya 10 menit kita akan coba 10 menit nanti ya teman-teman yang perlu teman-teman punya kalau teman-teman enggak punya drum di rumah setidak-tidaknya teman-teman punya padram padram itu ada yang kayak gini ada yang buatan lokal ada yang buatan interlokal ini buatan interlokal gitu buatan luar gitu buatan luar negeri ini buatan lokal bedanya apa sama aja ini harganya berapa sih harganya yang ini buatan interlokal saya beli 700 ribu yang ini buatan lokal saya beli 130 ribu saya nggak jualan coba cari aja di online Hai rampet-drampet ini gitu saya nggak jualan coba cari aja bedanya apa beda ini sama ini menang di gengsi ini kayaknya uh keren banget Hai cuman sama aja pantulannya sih sama aja terus kemudian yang teman-teman perlu punya ini adalah sepasang stick drum yang bagus merek-merek yang bagus itu kayak misalnya Vick first yang kayak gini Hai terus eh fator siljian promark regal tip itu yang sementara yang keingat di kepala saya tapi usahakan beli stick drum yang asli karena banyak banget palsuannya gitu loh kalau beli palsuannya sama aja gitu nah biasanya saya karena ini harganya cukup mahal ya satu pasang kira-kira kisaran harganya antara 100 ribu sampai 200 ribu tergantung teman-teman belinya dimana gitu Hai itu dan saya nggak jualan juga jadi teman-teman silahkan browsing aja untuk detail had berapa sih harga persisnya gitu loh kisarannya di sekitar segitu kenapa mesti teman-teman punya satu pasang minimal untuk teman-teman nanti latihan kan pantulannya gitu karena stick drum yang mahal ini yang bagus dia diperhatikan gitu dari kayak pantulannya lebih enak terus ininya juga pitch nya juga suaranya juga sama terus segala macem makanya mahal gitu kalau misalnya memang teman-teman punya duit yang banyak ya pakai di drum di sticking-an di ketika melatih rudiman juga dipakai kapanpun dipakai kalau teman-teman memang uangnya nggak terbatas beli aja semuanya tapi kalau teman-teman uangnya terbatas beli satu tetap beli sepasang ini dan kalau latihan di drum misalnya main-main ketukan beat gitu beli aja ini kayak saya beli-beli stick drum sepasang yang murah 10.000 satu pasangnya gitu nah kalau mau mau main kayak gitu sayang gitu loh kecuali kalau memang teman-teman uangnya nggak nggak ada masalah dengan uang ya pakai aja mau mau latihan mau enggak tapi kalau teman-teman bermasalah dengan uang beli sepasang nggak usah dipakai di drum pakainya ketika untuk rudiman kalau di drum pakai yang murah aja gitu untuk duktak 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 buang kecuali kalau teman-teman main rekaman atau main teknik-teknik yang sulit ini sangat membantu memang sangat membantu gitu loh jadi kalau buat awal-awal beli ini pakai buat sticking-an doang nah kita akan latihan apa sih yang namanya rudiman kita akan menggunakan metronome kalau teman-teman nggak tahu metronome apa kita di sini saya menjelaskan ada metronome metronome apa jadi beli aja ibu saya kayak kita akan mainkan eh buah ya 1212 12 12 12 12 12 12 12 122 kita akan ada metronome sebagai tempo Hai bisa saya mainkan juga di kaki sih sebenarnya 2 12 12 12 13 tergantung segimana kita baginya kalau misalnya dua kalau empat ini tiga tapi kita akan biar gampang kita akan main di empat aja satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat tapi kita akan gunakan ini jadi saya gak mainin pakai ini kita akan di tempo 80 bpm aja saya pasang timer 10 menit jadi kita akan latihan selama 10 menit pakai timer, kenapa? karena pakai timer kita akan fokus latihan saya pasang set 10 menit saya nyalain metode nama tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ini kalau teman-teman bisa latihan ini usahakan pergelangan tangannya yang bergerak jadi ini fungsinya untuk melatih melenturkan tangan kita nanti di akhir dari 10 menit ini saya akan mencontohkan aplikasi dari double stroke ini di permainan drum biasanya saya mainkan jadi teman-teman tahu ngapain kita latihan seperti ini nah perlu yang teman-teman perlu lakukan adalah bersabar aku bosan cuman kayak gini doang ngapa-ngapain kan kadang seringkali bosan selamat menikmati kita tunggu sampai timernya bunyi kalau bisa sih teman-teman ikutin aja gitu ya teman-teman akan ngerasain gimana sih rasanya latihan rudiman selama 10 menit pakai timer nanti sebenarnya kalau di drum bisa dipindah-pindahin kemana-mana gitu tapi kita fokus aja dulu disini ya tapi kalau di drum bisa dipindahin kemana-mana selamat menikmati 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 nah jadi kalau kita lari dia akan jadi kayak oh ini mulai lari nih nah kita akan ngikutin lagi gitu dengan adiknya metronom selamat menikmati 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 mendadak saya ngantuk tapi ya begini namanya latihan itu kita harus tahan bosen ini saya sudah ngantuk nih kuat gak teman-teman melalui latihan yang kayak gini gitu setiap hari harus dilatih kayak gini jadi ya sabar-sabar aja coba cari untuk membuat ini jadi tidak membosankan semua tergantung niat sih kalau niat teman-teman gede ya ini gak akan membosankan tapi kalau tiap teman-teman niatnya cuma sekedar iseng lalu ini pasti gak akan tahan ah gue males lah gila ngebosenin banget latihan gitu-gitu doang nanti dari akhir dari ini saya akan tunjukin aplikasinya di permainan dan yang udah kita latihan dengan membosankan ini ah gue bosen kapan kelari sih kapan bunyinya gitu timernya ini kapan bunyinya lama banget 10 menit perasaan cuma 10 menit kok rasanya kayak sejam temen-temen mungkin akan merasakan seperti itu gantuk cuy lama banget ya kok belum bunyi-bunyi jangan-jangan gua gak nyalain timer lagi ntar kadang-kadang temen-temen suka mikir gitu kok lama banget perasaan kayaknya gak selama ini deh biasanya oh bunyikan nah setelah bunyi ini ini kita akan mulai mainkan di drum aplikasinya nah ini taruh aja disini ya jadi kan sayang nih tanggal gitu kan nah ketika kita aplikasinya di drum kita bisa mainin kalau saya mainin di hi-hat sih misalnya atau kalau saya mainin kayak gini nih juga sebenarnya double shock cuma saya melibatkan takih gitu atau saya mainin disini nah jadi kurang lebih kira-kira seperti itu aplikasi dari si double shock yang sudah kita latih selama membosankan selama 10 menit tadi semoga bisa bermanfaat buat temen-temen sampai ketemu lagi di video film saya beli book saya dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati